Toxic relationship pada anak remaja Toxic relationship pada remaja ini cukup tinggi ya terjadi ya Karena apa ini kan bisa terjadi diantara dia dengan sahabat, dengan pacar, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik gitu Atau juga dengan orang tua atau dengan tetangga gitu, dengan siapapun Dan jangan lupa perempuan anak-anak remaja ini kan sudah mulai lebih jauh bergerak ke arah luar rumah ya Jadi dia lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang ada di luar rumahnya, lingkaran keluarganya Jadi tentu saja dia rentan bisa bertemu dengan orang-orang yang toxic Sehingga membuat hubungan mereka menjadi toxic relationship gitu Nah mungkin pada saat ini kita fokus pada remaja dan pacarnya deh ya Karena ini sering banyak terjadi anak-anak ini sebenarnya gak nyaman loh dengan pacarnya Dan justru tersiksa loh tapi bertahan gitu Nah itu biasanya mereka bertahan dalam kondisi toxic ini kenapa Bu Helena yang biasa Ibu Helena jumpai ya Ya jadi kita sebagai orang tua perlu melihat gitu loh Bahwa anak kita bergaul dengan siapa, kita perlu kenali pacarnya tuh dari keluarga yang seperti apa Bahkan juga mungkin sampai kepada orang tuanya pacarnya anak kita ini seperti apa gitu Tujuannya adalah supaya kita bisa mengantisipasi gitu Apabila memang kayaknya ini akan membuat anak kita menjadi tersiksa Karena kita tahu bahwa pacarnya ini ternyata punya apa ya punya histori suka melakukan abusif Ya kita harus berani loh Betul Berani untuk mengingatkan anak kita gitu ya Karena yang saya pernah dapatkan itu adalah ada yang sampai menikah gitu Ini remaja ini pacaran dan sampai menikah Nah setelah menikah dia baru tahu bahwa Eh bukan baru tahu, dia baru cerita kepada keluarganya bahwa dia sebenarnya sudah tersiksa sejak pacaran Tapi dia bertahan Nah waktu pacaran pun sebenarnya keluarganya sudah melihat ada tanda-tanda nih Cuman karena ya seiman sudah lah gitu Ah dia kan suka ibadah sudah lah gitu Padahal keluarganya sudah lihat sih bahwa ini anaknya ini sering nangis ya kalau habis pacaran aneh Kok suka-suka keluar air mata sendiri kenapa ini harusnya kan itu disikapi dengan benar ya Tapi waktu itu mungkin karena berpikir ya seiman dan kan dirajin ibadah berarti orang baik Anak kita aja yang kurang benar Nah tidak ditanyakan lebih jauh dan tidak diteliti lebih baik lagi Sehingga terjadilah pernikahan Dan setelah itu selama 20 tahun anak ini tersiksa lahir dan batin Karena mengalami kekerasan fisik, kekerasan emosional Dan dia betul-betul menjadi pribadi yang tertekan sekali Muzik Muzik